Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman saya mau review ini ini adalah stand holder yang saya beli dari toko online teman-teman stand holder ini sebersih kalau dibilang mah eh saya enggak terlalu perlu sebenarnya karena juga saya tidak ada mobil gitu ya tapi karena tertarik kebetulan harganya agak murah saya saya beli aja ya gitu pas lagi ada diskon gitu ya kemarin sih saya belum sempet artinya lupa harusnya saya saya unboxing gitu saya unboxing saya rekam videonya gitu tapi ya udah udah lewat baru saya buat videonya ini saya pikir mau untuk apa tapi ini temen-temen ini holder ini juga kalau dibilang meringan kemudian di sini ada pernya ada per itu kemudian hap handphone nya itu bisa diputar teman bisa diputar 360 derajat jadi kalau menurut dari keterangannya itu disitu bisa ditaruh di dashboard di dash dashboard mobil kita sambil setir jadi kita cara pemasangannya itu kebetulan seperti ini ini disini ada nih kita bisa bisa tekan kita masukin HP nya di tengah-tengah ini nah ini kita bisa lihat untuk terutama untuk GPS nya ya kalau kita mau nyalakan GPS kemudian di bagian di bagian eh ininya nanti di dashboard dengan dashboard itu ini kita kita tarik nih kita tarik kita masukin gitu kita masukin jadi kemudian kita berdirikan gini nah kemudian yang nyetir pun enggak perlu megang-megang lagi dan ini tahu apa kuat apa enggak nanti saya coba di aplikasikan di mobil beneran ya jadi ini video ini saya buat cuma untuk review ya review mudah-mudahan nanti bisa dipasang dan berguna kalau bisa secepatnya saya kalau ingat seperti ini beli barang seperti ini ingat ketika dulu di zaman dulu itu saya ya bahasanya the law the detection gitu ya jadi hukum tarik-menarik di zamannya waktu itu TV belum ada saya datang ke sebuah elektronik saya ngeliat-ngeliat televisi begitu ya tapi ketika itu saya nggak punya uang akhirnya akhirnya saya beli antenanya dulu temen beli antenanya dulu Hai penjual nanya apa dia bilang ini tipe ini berapa ini ini nih dong setelah itu akhirnya sebelah Pak kalau antenanya berapa ya Hai akhirnya disitu saya beli antenanya teman-teman saya bawa pulang antenanya saya pasang gitu begitu saya pasang itu sekeluarga saya bilang wah ini orang gila kali ini astagfirullah aja ini orang ini ini orang gak waras kali ini orang kurang ke gimana gitu bukan orang-orang ini ini orang gak waras kali TV-nya belum ada tapi udah pasang tip pasang antena duluan Hai pasang antena agak tinggi teman-teman jadi antena saya itu dilihat sama pertangga jadi tetangga-tangga itu kebetulan kalau dari dari ujung dari ujung ke ujung gitu itu yaitu yang punya TV itu cuma satu orang Hai jadi tetangga saya itu enggak tahu ditahunya ada antena gitu ya mungkin itu sebuah doa juga ya dan itu terstep awal step awal Hai untuk biasanya kalau orang punya keinginan sesuatu harus diawali dulu mungkin itu diawali dulu bukan mungkin sistemnya tapi memang udah akhirnya entah gimana akhirnya saya dapat uang dan akhirnya kebeli terbelilah gitu jadi teman-teman mudah-mudahan ini seperti ini saya beli mudah-mudahan ya nanti berikutnya mobilnya nyusul gitu ya mobilnya nyusul ya bagi jadi pengalaman saya waktu itu jadi teringat gitu ketika beli ini saya dengan yakinya aja beli mobilnya menyusul saya bilang gitu ini ide-ide-ide di atas standar ini bagus teman-teman dari lihat terkesan elegan simple gitu ya jadi mudah-mudahan aja nanti mobilnya menyusul memang sih saya ada bayangan ada mobil yang pengen saya beli pengen saya beli itu bisa dijepit jadi kita driver itu tidak terganggu ini saya mau coba bikin gitu cuma bikin tapi ada yang lebih murah saya ya saya beli aja lah gitu jadi kalau teman-teman ini sih bukan buat teman-teman yang belum punya mobil ya nggak usah lah berpikir ah saya kapan gitu jadi nggak usah rendah diri kapan harus bisa punya mobil gitu memang kalau kita pengen punya mobil ya dimulai ya dimulailah dari step awal gitu harus misalnya ya kalau nggak beli ini ya beli kunci mobilnya dulu lah beli kuncinya atau beli pentilnya gitu beli bannya beli pentilnya tutup pentil mobil gitu jadi ya ini sih nggak berlaku ya buat orang-orang yang sudah punya duit banyak jadi langsung beli mobil kan bagi mereka kan mudah-mudah gitu aja jadi membuka mindset kita aja kalau mereka sih bisa besok dengan dengan itu memang mindset sudah terbuka sudah luas begitu jadi sudah terbuka duluan jadi ya kalau mereka lebih cepat begitu jadi untuk membuka pikiran kita aja gitu nanti kita coba dipasang ya semoga bermanfaat kita lihat alat ini yang